Halo guys, dalam video kali ini admin akan merekomendasikan 7 HP Oppo terbaru yang telah masuk resmi ke Indonesia di tahun 2024, yang bisa kalian dapatkan mulai harga Rp 1 jutaan saja. 1. HP Oppo terbaru 2024 resmi Indonesia pertama ada Oppo A3X HP Oppo terbaru di kelas Rp 1 jutaan ini menawarkan spek cukup menarik, dibandingkan HP Oppo kelas Rp 1 jutaan lainnya. Pasalnya selain memiliki desain lebih elegan dan juga tahan banting, Oppo A3X juga mempunyai performa cukup diandalkan untuk main game, karena menggunakan chipset Snapdragon 6s 4G Gen 1 dengan fabrikasi 11nm. HP yang mengusung layar smooth 90Hz dengan kecerahan tinggi 1000 nits ini, telah mendukung pengisian cepat, berdaya 45W, yang mampu mengisi baterai 5100mAh hingga 50%, sekitar 30 menit saja. yang dibekali RAM 4GB per 64GB, 4GB per 1GB per 8GB, hingga 6GB per 1GB per 8GB, yang masih bisa ditambah slot microSD hingga 1TB dengan triple slot. Untuk harganya, Oppo A3X bisa kalian dapatkan mulai harga Rp 1,4 jutaan saja di pasar online, sedangkan harga offline-nya dibantar Rp 1,6 juta. HP Oppo terbaru 2024 teresmi Indonesia kedua ada Oppo A3 NFC. Selain Oppo A3X, Oppo juga meresmikan Oppo A3 NFC yang merupakan HP Oppo terbaru di kelas Rp 2 jutaan. Ponsel ini juga sama-sama mengandalkan chipset Snapdragon 6s Gen 1 dengan fabrikasi 11nm, namun telah dibekali RAM lebih besar, dengan kapasitas 8GB per 1GB per 8GB, yang masih bisa ditambah slot microSD, dan ditopang baterai 5100mAh dengan fast charging 45W, yang diklaim mampu mencidaya hingga 50% sekitar 30 menit saja. HP Oppo terbaru 2024 teresmi Indonesia ketiga ada Oppo A60. Masih di HP Oppo terbaru di kelas Rp 2 jutaan ada Oppo A60 yang menawarkan spesifikasi lebih menarik, karena telah mengandalkan chipset Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6nm, yang didukung RAM besar hingga 8GB, dengan ROM 256GB, berjenis 5S 2.2 dengan slot hybrid saja. Selain itu, Oppo A60 sudah ada fitur NFC, dan menggunakan dual speaker. HP Oppo tahan banting ini juga mendukung pengisian cepat, berdaya 45W, yang mampu mengisi baterai 5000mAh hingga 50% sekitar 30 menit saja. Oppo A60 bisa kalian dapatkan sekitar Rp 2,2 juta hingga Rp 2,3 jutaan saja di pasar online, dengan harga offline-nya Rp 2,6 juta. HP Oppo terbaru di 2024 resmi Indonesia yang keempat ada Oppo A79 5Z. HP Oppo paling terjangkau yang telah mendukung jaringan 5Z ini, telah mengandalkan chipset Mediatek Dimensity 6020 dengan fabrikasi 7nm, yang dibekali RAM besar 8GB dengan ROM 266GB WFs 2.2. Untuk bagian layarnya, Oppo A79 5Z telah mengusung layar IPS LCD 6,72 inci beresolusi Full HD+, dengan kecepatan refresh rate 90Hz, yang ditapang baterai 5000mAh dengan fast charging 33W, yang mampu mengisi daya hingga 100% sekitar 70 menit saja, serta dilengkapi fitur NFC dan menggunakan dual speaker stereo. Oppo A79 5Z dibantar mulai harga Rp 3,2 jutaan di pasar online. HP Oppo terbaru di 2024 resmi Indonesia kelima ada Oppo A3 Pro 5Z. HP Oppo terbaru yang telah mendukung jaringan 5Z ini mengandalkan chipset terbaru dari Mediatek, yakni Dimensity 6300 dengan fabrikasi 6nm, yang didukung RAM besar 8GB dengan ROM 266GB WFs 2.2, dengan slot hybrid saja, yang ditapang baterai 5100mAh dengan flash charging 45W. Oppo A3 Pro mempunyai cukup banyak kekurangan, karena speaker yang digunakan masih mono, gyro yang dipakai masih virtual saja, serta kameranya belum ada OIS, dan tidak ada kamera ultrawide. Oppo A3 Pro dibantar harga sekitar Rp 3,5 jutaan di pasar online, sedangkan harga offline Rp 4 jutaan. HP Oppo terbaru resmi Indonesia di 2024 ke-6 ada Oppo Reno 12F 5Z. Mirip dengan Oppo Reno 12F 5Z, Oppo Reno 12F juga menawarkan fitur AI, yang bisa digunakan untuk mengedit foto kita lebih menarik, seperti menghapus objek atau orang lain, dan ada juga fitur beacon link, yang bisa digunakan untuk melakukan panggilan tanpa kartu seluler, karena menggunakan teknologi Bluetooth. Oppo Reno 12F 5Z, juga dibekali RAM besar berkapasitas 12GB, dengan ROM 256GB hingga 12GB per 512GB WPS 2.2. Sementara untuk performanya, ponsel ini hanya mengandalkan chipset Mediatek Dimensity 6300 saja. Selain itu, ada juga Oppo Reno 12F 4G, yang merupakan seri paling terjangkau, karena hanya mengandalkan chipset Snapdragon 685 saja. HP Oppo terbaru 2024 resmi Indonesia ke-7, ada Oppo Reno 12F 5Z. Oppo Reno 12F 5Z kini membawa banyak peningkatan dibandingkan generasi sebelumnya, pasalnya selain ada fitur AI yang bisa membuat foto kita lebih menarik dan fitur beacon link, performa Oppo Reno 12 juga lebih baik karena mengandalkan chipset Mediatek Dimensity 7300 NRG, dengan fabrikasi 4nm, yang didukung RAM besar berkapasitas 12GB, dengan ROM 256GB, hingga 12GB per 512GB WPS 3.1. HP yang memiliki desain mewah dengan layar lengkung dan bodi tahan banting ini, sudah dibekali 3 kamera belakang, beresolusi 50MP bersensor Sony LGT600 dengan OIS, sementara selfie-nya 32MP, dan mendukung pengisian cepat, berdaya 80W yang diklaim mampu mengisi baterai 5000mAh hingga 100%, sekitar 47 menit saja, dan telah dilengkapi fitur NFC dan dual speaker stereo. Untuk informasi harga dan pembelian HP-nya, bisa kalian cek juga di bawah atau di deskripsi ya guys, serta atas mencapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini, dan juga mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini,